Tak ada angin tak ada hujan, satu unit rumah yang berlokasi di Jalan Pakis, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Mendadak Robo, Kamis, 25 Januari 2024. Sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat dalam kejadian ini, seorang tukang bangunan mengalami patah tulang akibat tertimpa puing-puing material rumah. Sementara itu, diketahui rumah tersebut merupakan milik pasangan suami istri, Pasutri, Hasan dan Misnati. Istri Hasan, Misnati mengatakan rumah miliknya yang roboh itu masih dalam proses pembangunan. Proses pembangunan dilakukan sejak 2 bulan lalu. Rumah roboh itu? Ya, waktu itu bisa makan, istirahat. Di Bapak-Ibu ada yang bunyi kayak gitu, langsung saya lari ke sana. Bunyinya seperti apa, um? Ya, karena dam tertebrakan itu, um. Rumah bergoyang ya, getar ya? Waktu itu korban gimana kondisinya, um? Bahkan kalau kondisi korban sampai muntah darah ya, kayak gitu. Ada berapa korban? Satu korban. Satu korban. Itu ditolong warga ya, rame-rame ya? Kalau masalah rame-ramenya, kalau saya udah datang ke sana, sama suaminya ini, sama Mas Ferry itu. Tidak ada yang tahu, setelah saya ke sana, angkat batu, kan ditimpan batu dia. Iya, batu batah itu. Waktunya, waktu itu korban tertimbun batu batah gitu? Iya, dia sama ngeteng. Terlakan ngeteng, beton. Dibawa kemana waktu itu? Rumah sakit mana? Rumah sakit, dokter sana.